Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya selamat pagi Anak-anak selamat Terjumpa kembali Hari ini Selamat pagi Ya Ya selamat pagi Hari ini kita Akan lanjutkan Ya pelajaran kita Pada Tema 4 Subtema 4 Ya Baik untuk Memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Mari kita Berdoa bersama-sama Ya yang akan Dipimpin oleh Mas Pandu Silahkan Mari teman-teman Kita buka pembinaan hari ini Dengan berdoa 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 di bulan Doa selesai Ya terima kasih Pandu Ya Mudah-mudahan Dengan doa Hari ini Pembelajaran kita akan Berlangsung Dengan lancar Dan semuanya Mendapatkan ilmu yang Bermanfaat Baik anak-anak Ada pertanyaan Untuk Tugas kemarin Tidak 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 ya Kemarin Belajar tentang apa Bermanfaat Harus menjaga Kesehatan Tidak Menjaga Kesehatan Tidak Ya Kemudian Apalagi Selain kita harus Menjaga Kesehatan Tidak 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 Hak dan kewajiban Siapa Ya Hak dan kewajiban Kita Sebagai Gak warga Negara Negara Ya Apa yang menjadi Hak kita Sebagai warga negara Kita berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara. Ya, itu yang ada di dalam teks. Nah, bisalah kalian menyebutkan hak-hak kita yang lain sebagai warga negara selain mendapat fasilitas kesehatan. Apa lagi, apa lagi yang menjadi hak kita sebagai seorang warga negara? Pendidikan mendapat bantuan juga terkena bantuan. Ya, bagus. Ya, bagus. Mas Adril dan Mas Pandu menjawab dengan tepat. Pendidikan mendapatkan pendidikan. Kita sebagai warga negara selain mendapat fasilitas kesehatan, kita juga mendapat fasilitas pendidikan. Ya, selain itu apabila kita sedang terkena bencana atau musibah, kita berhak mendapatkan bantuan. Beribadah. 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 Iya, oke. Ya, itu ya. Terus apalagi, anak-anak. Beribadah. Iya, peter. Kita berhak melaksanakan ibadah. Ibadah. Iya, sesuai dengan agama yang kita amit masing-masing. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan kebebasan kita dalam beribadah itu dilindungi ya, atau diatur oleh negara. Ya, jadi tidak boleh ya, orang lain ini mengganggu ibadah pemeluk agama yang lain. Ya, begitu ya. Itu, pinter ya. Jadi sudah ada beberapa tadi kita melapatkan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Kemudian, kita berhak melaksanakan ibadah, merayakan hari besar keagamaan. Kemudian, selain itu, kita juga berhak untuk mendapatkan bantuan ketika sedang tertimpa musibah, atau tertimpa bencana. Ya, banyak sekali. Apalagi? Memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum. Ya, seperti apa fasilitas umum itu? Ya, rumah sakit. Kemudian, sekolah. Kemudian, terminal. Bandara. Trotoar. Stasiun. Ya, taman-taman kota. Pasar. Ya. Bus kesmas. Jalan raya. Pusat-pusat perbelanjaan. Ya. Tidak boleh ada yang melarang. Wey, kamu nggak boleh kamu masuk ke... Apa? Masuk ke sualayan ini. Kamu nggak boleh masuk mall. Nah, kenapa? Karena kamu... Mohon maaf, misalnya miskin. Nah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita melarang seperti itu. Kemudian... Wey, kamu nggak boleh sekolah di sini. Nah, kenapa? Agamamu tidak agama Islam, misalnya. Nah, nggak boleh. Kecuali kalau memang sekolah khusus. Ya. Sekolah khusus Islam. Nah, itu... Memang aturannya seperti itu. Tapi kalau sekolah-sekolah negeri, ya, atau sekolah-sekolah umum, tidak boleh, ya, melarang seseorang untuk bersekolah di tempat tersebut. Hanya karena perbedaan agama. Ya, ini banyak sekali, ya. Sudah dicatat belum, anak-anak? Satu, hak kita sebagai warga negara, yaitu memanfaatkan, mendapat fasilitas kesehatan. Dua, mendapat fasilitas pendidikan. Tiga, berhak menjalankan ibadah. Empat, apa lagi tadi? Empat, mendapatkan bantuan. Ketika terkena bencana atau musibah. Lima, kita berhak memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum atau menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada. Apa saja fasilitas umum itu? Seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan penyeberangan, halte, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan. Kemudian tempat-tempat lain seperti pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pusat hiburan, gedung bioskop misalnya, taman kota, trotowar. Itu lapangan sepak bola misalnya. Itu boleh kita gunakan. Nah, ini hak-hak kita. Nah, sekarang, kalau kita sudah mendapatkan hak kita, lalu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Apa? Membayar pajak. Membayar pajak, ya. Kewajiban kita harus membayar pajak. Terus apa lagi? Kita tuliskan saja, ya. Tulis saja, lah. Biar hak sebagai warga negara. Sudah terlihat di layar handphone kalian? Tidak. Iya. Hak sebagai warga negara, ya. Ini bicara hak dulu. Mestinya kita bicara kewajiban dulu, ya. Tapi tidak maafalah hak dan kewajiban, ya. Jadi apa? Pertama, kita berhak mendapatkan... Fasilitas... Fasilitas... Kesehatan. Kesehatan. Mendapatkan fasilitas pendidikan. Tiga. Beribadah sesuai dengan agama dan keperdayaan masing-masing. Kemudian apalagi tadi? Berhak mendapatkan bantuan ketika terkena bencana atau musibah. Ya, misalnya terkena gempa bumi atau terkena bencana gunung meletus, misalnya. Ya, kita mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya. Terus... Yang terakhir apa tadi? Menggunakan atau memanfaatkan, ya. Fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum itu? Seperti... Fasilitas umum seperti apa, anak-anak? Sekolah. Apa lagi? Rumah sakit. Apa lagi? Jembatan. Ya. Jembatan. Jalan raya. Ya. Wih, kamu nggak boleh lewat jembatan ini, wih. Nggak boleh kita larang-larang seperti itu, ya. Ini kan milik umum. Saya boleh dong. Saya kan juga termasuk warga negara. Jalan raya ini bukan punya kamu, kan. Tapi milik negara. Gitu ya, anak-anak ya. Tapi kalau belum jadi, Pak. Ya, kalau belum jadi, ya. Beda ceritanya. Ya. Tidak boleh lewat itu bukan karena nggak boleh. Tetapi karena kalau kamu lewat di situ, bisa merusak. Nah, ya. Jalan raya. Terus apa lagi? Pusat perbelanjaan. Atau mal, ya. Pasar, ya. Terus. Terus ke semas. Oh, rumah sakit sudah ya. Tidak apa-apa. Sekolah, rumah sakit di Badan, jalan raya. Ya. Kemudian seperti terminal. Bandara. Kemudian. Pelabuhan. Stasiun. Nah. Taman Kota. Kepangan. Dan lain-lain ya. Kolam renang. Ya, kamu nggak boleh renang di sini lah. Kenapa? Nah, ini kan kolam renang pribadi. Nah, itu baru betul. Ya. Tapi kalau kolam renang kemandian umum, ya boleh. Siapa saja boleh. Masuk. Asal, saya membayar tiket. Bayar karcis, ya. Nah, sekarang. Setelah hak. Apa kewajiban kita? Sebagai warga negara. Ini semuanya fasilitas. 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 Berarti kewajiban kita pertama apa? Menjaga Atau Merawat Fasilitas Umum. Iya. Fasilitas-fasilitas umum. Jangan merusaknya. Ya. Kita Coret-coret tembok Di halte. Kita Bakar-bakar sampah Atau Membuang sampah Di taman kota. Ya, itu namanya Kita tidak Menjaga Atau merawat Fasilitas Umum. Ya, bahkan kita Mengotorinya. Tidak boleh. Ya. Terus apalagi? Tadi Ada yang menjawab Membayar pajak. Ya, boleh. Membayar pajak. Ya. Supaya negara Juga memperoleh Pendapatan ya. Ya, membayar pajak. Terus apalagi? Tidak Sampah Sembarangan. Ya. Oke. Ini ada Beribadah Sesuai dengan Agama Kepertian Masing-masing. Berarti Kewajiban kita apa? Doa Bukan Dalam kaitannya Dengan Agama dan Kepercayaan Masing-masing. Wajiban kita Adalah Beribadah Beribadah Saling Menghur Menjaga kerukunan Ah, bintar Saling menghormati Menjaga Kerukunan Antara Pemaluh Agama Bintar Ya. Di sini kan Kita beribadah Sudah Sudah Dapat hak Beribadah Maka Maka Kewajiban Kita harus Menghormati Apa Dan menjaga Kerukunan Dengan Pemuluh Agama Yang lain Jangan Menimbulkan Permuh Tuhan Nah Begitu ya Anak-anak ya Ini hak kita Mendapat Bantuan Berarti Kewajiban Kita Apa Membantu Orang Membantu Saudara-saudara Kita Yang Kena Kutiba Ya Misalnya Dengan Cara Mengumpulkan Donasi Bantuan Ya Masih ada lagi Apa Ini Sudah Mendapatkan Fasilitas Pendidikan Berarti Wajib kita Apa Sebagai Pelajar Belajar Dengan Iya Belajar Sebagai Pelajar Sebagai Siswa Pelajarlah Ya Kita Harus Belajar Dengan Sungguh Sungguh Ya Dengan Sungguh-sungguh Ya Atau Dalam Bahasa Yang Lain Itu Kita Harus Mengisi Kemerdekaan Ini Kemerdekaan Yang Diraih Bagi Bangsa Indonesia Ini Dengan Hal-hal Yang Politik Kita Kan Sudah Merdeka Kalau Dulu Sebelum Merdeka Kita Wajib Bertempur Kita Wajib Berjuang Nah Setelah Merdeka Perjuangan Kita Ini Bukan Lagi Melawan Pendidih Tapi Mengisi Kemerdekaan Ini Dengan Hal-hal Yang Positif Ya Mengisi Kehidupan Kemerdekaan Ini Dengan Hal-hal Yang Positif Kita Harus Berkreasi Membuat Karya Ya Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Mengembangkan Teknologi Masih Sekolah Belajar Dengan Sungguh-sungguh Itu Ya Menciptakan Karya-karya Inovasi Ya Itu Alat Pengurai Sampah Misalnya Ya Menciptakan Alat Penceg Karya-karya 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 Karya-karya